Wacana duet Ganjar Pranwo dan Anies Baswedan semakin mencuat mendekati pendaftaran Pilpres 2024. Wacana ini muncul di tengah kabar keretakan koalisi perubahan pendukung bakal Capres Anies Baswedan. Pendaftaran Capres untuk Pilpres 2024 kurang dari dua bulan lagi. Namun partai koalisi para pendukung Capres belum sepenuhnya solid. Kabar keretakan muncul dari koalisi perubahan pendukung bakal Capres Anies Baswedan. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya mensinyalir ada partai pengkhianat dalam koalisi. Andi mencuit, kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi, kata Andi Arief. Meski tak menyebut langsung siapa partai pengkhianat, namun Andi Arief seolah menunjuk partai Nasdem. Sebab hanya Nasdem, partai yang tergabung di koalisi perubahan selain Partai Demokrat dan PKS. Di tengah polemik cuitan Andi Arief soal pengkhianat di koalisi, belakangan elit PDI perjuangan melontarkan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranwo dan Anies Baswedan. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut, Anies memiliki sejumlah faktor yang membuatnya layak untuk dipasangkan dengan Ganjar. Namun putusan akhir tetap ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mimpi saja, mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi sebaik kita ini tidak perlu lagilah ada istilah kampret sepong, tidak perlu lagilah ada istilah oh Anies di bawah, tidak perlu dihitung. Kami tidak dalam posisi itu. Sementara Partai Demokrat mengaku belum mendengar soal adanya wacana menduetkan baca pres Ganjar Pranwo dengan Anies Baswedan. Meski keduanya merupakan tokoh nasional, Partai Demokrat menilai Ganjar dan Anies memiliki semangat dan arah yang berbeda dalam membangun Indonesia ke depannya. Mas Anies, Mas Ganjar, juga Mas Ahaye ini kan merupakan tokoh-tokoh nasional yang sangatlah layak dan pantas menjadi pengimpin di negeri ini ke depannya. Hanya saja kita tahu saat ini kami ya, Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Sedangkan Mas Ganjar sendiri sudah memiliki jalannya. Sudah memiliki jalannya sendiri, hanya saja memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin ke depannya. Bagaimanapun kan semangat Koalisi Perubahan ini ingin berkolaborasi dan sinergi dengan semua elemen bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Senada dengan Partai Satu Koalisi, Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres, menanggapi santai usulan duit Ganjar dan Anies di Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menyebut siap dialog dengan pihak manapun. Meski demikian, Nasdem menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid. Sah saja, orang bermimpi kan bebas. Tetapi kalau itu ingin dijadikan wacana, kami pikir wacana itu harus didalami bersama-sama. Dan untuk itu, Nasdem sebagai bagian dari Koalisi Anies itu senantiasa terbuka untuk dialog. Kami masih solid tergabung dalam Koalisi Perubahan, Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Masa depan pencapresan Anies Baswedan bergantung pada solidnya Koalisi Perubahan. Koalisi ini telah memenuhi ambak batas atau presidensial threshold untuk mengusung calon presiden 2024. PKS dengan 8,21 persen suara hasil pemilu lalu, Partai Nasdem 9,05 persen, dan Partai Demokrat 7,7 persen, sehingga total 25,03 persen. Jika satu partai keluar dari Koalisi, maka pencalonan Anies Baswedan akan terhambat. Tim Liputan, Kompas TV. Sampai jumpa.